Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman untuk malam hari ini kita akan belajar bersama untuk menguji hipotesis deskriptif untuk mengetahui hipotesis dari satu variabel kali ini kita akan gunakan uji t atau tetes satu sampel kita gunakan MS atau Microsoft Excel ya yang pertama tentunya kita harus menerjakan data kali ini saya menggunakan data dari 30 responden ya di sini kita lihat responden terakhir ada 30 kemudian jumlah butirnya dari X1 ini itu ada 4 ya dengan skala Likert 1-5 nah kita yang pertama adalah pembentukan berikutnya kemudian kita juga menyiapkan hipotesisnya ya hipotesisnya di sini saya menggunakan ini kualitas layanan akademik Universitas X itu paling rendah 70% Nah kalau kita termuskan dengan hipotesis itu itu nanti seperti ini ya Hai H0 new lebih dari 70% sama dengan 72 persen kali skor ideal kemudian hipotesis alternatifnya atau hanya new kurang dari 70% atau sama dengan 0,7 kali skor ideal skor ideal itu itu apa nanti kita perlihatkan satu persatu ya lalu uji hipotesisnya itu nanti ada rumah seperti ini jika T hitung lebih besar dari T tabel maka H0 diterima dan HA ditolak T hitung itu apa T tabel itu apa nanti kita bahas satu persatu lalu simpulannya adalah kualitas layanan akademik di kompetitas X paling rendah 70 persen itu diterima atau diterima Nah setelah kita membuat hipotesisnya lalu kita siapkan kolom seperti ini ada skor ideal yaitu jumlah putih pertanyaan disekalikan dengan nilai tertinggi yang mungkin dijawab oleh responden kemudian rata-rata kemudian nilai nilai yang dipotesiskan kemudian simpangan 100 sampel kemudian akar jumlah sampel kemudian dihitung dan T tabelnya Oke Oke kita menuju hitungan yang pertama ya kita hitung skornya seperti kita ketahui kita jumlahkan dengan sama dengan Sam lalu kita tarik dari putih pertama sampai putih keempat itu lalu kita enter ini ketemu 84 ditambah 4 ditambah 5-5 itu kita tinggal tarik saja kita tempatkan pointernya di sebelah kanan bawah ini sampai muncul muncul tanda plus hitam seperti ini lalu buka tarik tepung Oke ini sudah ketemu skornya lalu kita isikan ya skor ideal adalah jumlah putih kali nilai terdiri sama dengan jumlah putihnya berapa tadi kali itu pakai tanda bintang ketemu 20 ya nilai tertinggi 20 apakah disini ada 20 ini adalah nilai yang tertinggi tertinggi ketika seorang responden menjawab lima kemudian mu nolnya yang dibuatkan ya itu sama dengan 70 persen ya atau 0,7 kali nilai idealnya disini oke jadi nilai nolnya adalah 14 rata-rata rata-rata bagaimana rumusnya adalah sama dengan average yang ini kita double-klik lalu kita drag dari responden pertama sampai responden terakhir di skor totalnya oke lalu kita enter ini hasilnya rata-rata dari skor ini adalah 15.9 kemudian simpangan baku kita gunakan sama dengan STDF ya pakai STDF S boleh ya karena dia sampel kemudian kita drag dari paling atas sampai responden paling terwaktifnya oke sudah muncul ya katanya simpangan bakunya 4,58 kemudian akar n n nya berapa n adalah jumlah sambel-jumlah sampelnya nah kemudian ade hitung kita gunakan rumus ya kita gunakan rumus ini ya T sama dengan rata-rata dikurangi mu dibagi dengan S per akar N kita tinggal masukkan T hitungnya sama dengan ini rata-rata dikurangi mu rata-ratanya itu adalah ini dikurangi mu 0, 14 tetapi jangan lupa kita berikan tanda turung agar dia nanti formulanya tidak rusak ya atau sesuai dengan pengurangannya dulu karena kalau tidak kita turung nanti akan pembagian atau perkalian lebih buruk kemudian dibagi S per akar N ini juga kita dikurang dikurang S nya adalah ini kemudian dibagi akar N ini kita di sini kita dikurang lalu kita enter oke T hitungnya ya itu sesuai dengan rumus ini ketemunya adalah 2,21 oke lalu T tabel ya karena sampelnya 30 kita gunakan DK kalau dengan N-1 berarti sampel 30-1,29 itu bisa kita lihat di tabel T kita tampilkan disini ini adalah tabel T kita gunakan yang one tail ya one tail karena bukan tanda sama dengan tapi kan negatifnya kan lebih besar atau lebih kecil kalau lebih besar atau lebih kecil itu kita gunakan one tail ya one tail kita gunakan kali ini yang 0,05 atau 5% kita menuju ke angka 29 disini ya oke ketemunya 1,699 kita 1,699 nah kita sudah mengetahui T hitung dan T tabel ya cuma nah kalau kita bandingkan T hitung ternyata lebih besar dari T tabel maka jika T hitung lebih besar dari T tabel maka H0 diberi dan HA diberi maka simpulannya kualitas selayanan akademik di unitas X paling rendah 70% diterima seperti ini ya simpulannya nah ini nanti bisa dibuat kurvanya kurvanya bisa kita gambar sendiri atau gunakan RStudio dan aplikasi lainnya oke teman-teman begitu ya belajaran kita pada malam hari ini yang sederhana ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya mohon maaf jika saya ada salah rumus salah hitung apabila teman-teman menemukan kesalahan silahkan berikan komentar di kolom yang telah kita sediakan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati